Halo teman asa, selamat datang di Ruang Rasa, ruang dimana setiap cerita didengarkan dan semua rasa berharga. Hari ini boleh ya aku cerita sedikit tentang diriku. Halo, nama ku Gwyn, aku yang terus berjalan dalam waktu melewati hal-hal yang membentukku menjadi Gwyn yang sekarang. Aku percaya waktu gak akan berlalu begitu aja, ada yang dikikis waktu dan ada juga yang dibentuk oleh waktu. Aku misalnya, mungkin ceritaku diawali dua tahun lalu, saat aku masih kalah satu SMP. Teman asa pasti masih ingat kan, kalau dua tahun lalu itu COVID sedang marak-maraknya. Dan makanya awal SMPku dimulai dengan pelajaran jarak jauh dari rumah. Rasanya waktu itu benar-benar bikin aku stuck dan stres parah. Gak ada rasa excited dalam diriku untuk memulai masa SMP yang katanya indah itu. Bohong kalau aku gak berharap masa SMPku berwarna. Sampai aku tahu mamaku jatuh sakit pun, aku masih berharap punya masa SMP yang ceria. Tapi nyatanya setelah mama jatuh sakit, setiap hari aku selalu digentayangi pikiran, pikiran yang abu dan kelabu. Iya, kayak semua warna-warni yang kupikir akan ada di masa SMPku, ilang gitu aja. Mamaku tuh orangnya humoris parah. Itu juga yang buat aku ngerasa kayak temen banget sama mamaku. Deket banget pokoknya. Sakitnya mama waktu itu sama sekali gak ngerubah sikapnya yang ceria dan humoris. Tapi semuanya tetap sama aja loh. Kayak seolah sakit ini tuh bukan apa-apa buat mama. Padahal aku gak bisa ngebayangin gimana rasanya jadi mama. Yang harus nahan semua rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya. Batu ginjal, pengangkatan empedu, hingga infeksi akibat salang yang masuk ke perutnya. Semuanya pasti berat. Tapi mama selalu tersenyum. Dan senyumnya selalu menjadi semangat buat kami. Aku bersyukur, di tengah hal yang seperti ini, aku masih punya papa yang menurutku sangat sabar dan tekun. Papa begitu sabar dan bertanggung jawab, apalagi dalam mendukungku dan merangkul keluarga kami. Aku yang pada saat itu masih labil, harus bisa menutupi semua kerisauan hatiku di hadapan mama. Kupikir papa tegar. Kupikir papa memang kuat dari sana. Karena papa terlihat begitu baik dalam mengatasi semua hal yang terjadi. Tapi ternyata beliau tidak setegar itu. Malam itu, dalam sayup malam, aku mendengar suara tangis. Tangis papa. Tangis yang selama ini ia sembunyikan dalam-dalam-dalam keluarganya. Rintih tangis yang kucuri dengar dalam doa papa. Dalam kesedihan papa berdoa. Ya Tuhan, sembuhkan dan angkatlah penyakit istri saya. Ya. Rasaku hancur dan tangis ku pecah. Ternyata seorang yang kuat dan tangguh seperti papa ku bisa menangis sejadi-jadinya dikala wanita kesayangannya kesakitan. Di situ aku pikiranku kosong. Mencoba memikirkan semuanya. Hidup terus berlanjut dengan tanggung jawab yang begitu berat di pundakku. Hampir semua kegiatanku jadi terganggu. Ya bagaimanapun aku seorang anak remaja yang harus bisa berbagi tanggung jawab yang besar dengan papaku. Aku dengan semua aktivitasku. Yaitu sekolah, urus adik, bantu mama, apalagi untuk hal-hal sepele. Seperti mandi, makan, minum obat, dan lain-lainnya. Wah. Jujur aja ini bener-bener bikin aku kewalahan. Apalagi pada saat itu aku ikut ke pengurusan osis di sekolahku. Namun semua perasaan letih, sedih, dan semua itu hilang saat aku pulang ke rumah. Melihat senyumanis mama. Apalagi adik-adik serta papaku yang selalu mendukung kegiatanku. Semuanya terasa sepadan. Jika dibandingkan dengan senyuman dan dukungan dari mereka semua. Masa-masa itu berlangsung hingga aku kelas 2 SMP. Saat aku kelas 2 SMP, mama berangsur sembuh. Dan masa SMP yang indah itu dimulai. Aku mulai mengikuti banyak kegiatan. Gak cuma di sekolah, tapi di banyak tempat. Aku bisa belajar tanpa rasa takut. Apalagi terburu-buru. Bisa main spasinya dengan teman lebih lama. Sayangnya, masa indah itu hanya berlangsung selama setahun. Kelas 2 SMP yang berwarna itu rasanya kayak mimpi yang lenyap dalam semalap. Mamaku sakit lagi. Walau begitu, aku tetap bersyukur. Karena walau mamaku sakit, aku masih bisa terus berada di sampingnya. Dan melihat senyumnya juga semangat hidupnya. Saat ini, aku sedang berusaha untuk membantu. Membantu penyembuhan mamaku yang pastinya akan sembuh. Dan pastinya aku sudah lebih siap. Siap untuk menghadapi semua hal yang akan datang. Doakan aku ya teman-teman. Buat kamu yang ngalamin hal yang aku alami sekarang, aku tahu jadi caregiver itu bukan hal atau sesuatu yang mudah. Berat dan capek pastinya. Tapi kamu gak sendirian. Kita berjuang bareng ya buat orang-orang yang kita sayang. Percayalah bahwa orang yang kita perjuangkan itu sama berharga dan akhirnya akan indah. Jangan lupa merawat dirimu juga ya. Karena kita juga sama berharganya. Ingat, apapun yang kita lalui pada saat ini, selalu ada hal yang baik serta indah di akhirnya. Jadi, kuat terus ya. Peluk jauh dari gue yang disini.